Wow, ini serem banget coy. Si pemilik pabrik ini sudah meninggal di luar negeri. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngedenger. Yo, what's up bro? Balik lagi bareng gue Irfan Jayani. Dan sore hari ini temen-temen gue ada di kota Tanggrang. Iya, dimana tempat gue tinggal. Dan di depan gue kalian bisa lihat coy. Ada satu pabrik yang sudah terbengkalai. Dan pabrik ini terbengkalai sejak tahun 1998 gitu temen-temen. Tapi di masa rentan waktu 1998 sampai tahun 2002. Pabrik ini tuh masih kayak aktif gitu. Cuman sudah tidak ada operasi lagi. Sudah stop produksinya. Wow, gokil coy. Dan ini gue excited banget. Karena untuk pertama kalinya gue explore pabrik yang ada di tempat tinggal gue sendiri. Di kota Tanggrang. Yaudah kita langsung explore aja coy. Let's go. Oke brew, sekarang kita explore ke dalam pabrik ini. Ya gue lupa ya. Ini pabrik dulu waktu masih aktif. Dia memproduksi AP gue lupa. Cuman seinget gue. Kalau nggak salah ya. Dulunya ini pabrik. Produksi plastik gitu kali ya. Ya gue lupa pak. Gue lupa. Dulunya produk siapaan. Dan di sebelah sini. Ada jalan juga coy. Tapi kayaknya disana hanya bagian belakang. Jadi gue langsung aja explore ke dalam. Dan kalian bisa lihat ya temen-temen ya. Ada CCTV cuy. Iya. Cuman kayaknya CCTVnya udah rusak lah pastinya. Karena bangunan ini sudah terbengkalai. Peace. Dan serius. Jujur ya. Demi apapun. Ketika gue sudah di depan pintu ini. Kok gue mulai merasa deg-degan ya. Wow. Gokil. Assalamualaikum. Aduh. Pintunya. Kebukanya dikit dong. Iya. Mana badan gue gede banget lagi. Ada apa ini. Pancasila. Oke. Itu kalender. Dan. Ya ini sofa ya temen-temen. Wow. Ini serem banget. Assalamualaikum. Wow. Serius demi apapun disini. Kedap suara dong. Dan ada satu poster. Oh ini kalender cuy. Tahun 2000. Dan wanita berpakaian kimono. Astagfirullah. Kaget gue. Eh. Kaget. Wah kongkil coy. Astagfirullahaladzim. Eh. Gue ngerasa. Kayak ada orang di atas. Barusan bunyi. Gue gak tau bunyi apaan. Ya kan. Bisa liat nih temen-temen. Debunya udah tebel banget. Ya kan. Disini ada gergaji. Ada palu. Palu juga udah mulai. Berkarat. Dan disini banyak banget. Berkas-berkas. Ya kan. Tuh. Disini banyak berkas dong. Dan ada. Ini obat-obatan kali ya. Atau sampel kali. Dan disini banyak buku. Kukil coy. Gue penasaran nih. Sama buku ini. Ini buku apaan ya. Aduh. Wah debu. Debu parah. Eh. Ini Alkitab. Astagfirullah. Ini Alkitab nih. Iya bener Alkitab. Disini ada. Apa nih. Ada bingkai foto. Mantan presiden kita cuy. Pak Soeharto. Wah gokil pabrik ini. Astagfirullah. Dan disini ada. Toilet ya. Iya ini toilet teman-teman. Ada telpon juga. Ini telpon jadul kayaknya. Dari bentuknya. Iya gak sih. Dan ini. Mesin fax kali ya. Iya mungkin ini mesin fax. Karena ini. Bersebelahan sama. Telpon. Wow ini masih banyak banget. Barang-barang yang ditinggalin. Oleh pabrik ini. Iya kan. Tuh. Toshiba. Kawaguchi. Dan ada tulisan bahasa. Iya gue gak tau ini bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Oke teman-teman. Ini adalah ruang produksinya. Oke teman-teman sebelum kita naik ke lantai dua. Kita coba eksplor dulu ruang produksi yang ada di belakang gue. Oke deh kita langsung eksplor aja. Let's go. Wah gokil cuy. Dan astagfirullah. Eh gue gak denger. Satu pergerakan di atas. Mungkin burung kali ya. Eh ini kabel kayak. Ngebentuk. Tali untuk orang gantung diri dah. Nah dan disini ada locker nih. Pengasaran gue. Oke. Isinya hanya seperti itu. Dan disini. Ini ada satu buah mesin. Gue gak tau mesin apa. Gue gak tau itu mesin apa teman-teman. By the way teman-teman. Gue mau ceritain sedikit ya. Fabrik ini. Kenapa bisa terbengkalai pada tahun 1998. Karena tahun 1998 saat itu. Sedang ada kerusuhan. Atau. Krisis moneter ya. Dan pemilik dari pabrik ini. Meninggalkan. Indonesia. Untuk pergi ke luar negeri. Gue lupa tadi si penjaganya cerita. Itu dia. Perginya ke Malaysia. Atau ke Singapura gitu. Selama rentan waktu. Perusuhan tahun 1998. Pemilik pabrik itu. Pergi meninggalkan Indonesia. Sehingga pabrik ini. Sudah tidak terurus lagi. Sampai akhirnya terbengkalai teman-teman. Dan informasi yang gue dapet. Astagfirullahalazim. Halo. Astagfirullahalazim. Berinding gue. Astagfirullahalazim. Ya gue beneran kaget cuy. Astagfirullahalazim. Oke gue lanjut cerita ya. Ini. Toilet ya. Oke gue lanjut cerita teman-teman. Dan informasi yang gue dapet juga. Barusan. Wow. Ini serem banget coy. Si pemilik. Pabrik ini. Sudah meninggal di luar negeri. Astagfirullahalazim. Gue kayak ngedenger. Suara. Gue gak tau dari mana suara itu. Astagfirullahalazim. Anjir. Kok serem ya. Wow. Iya. Astagfirullahalazim. Dan gue ngeri banget ini rubuh nih. Ya gak sih. Jadi kayaknya gue gak perlu lama-lama deh. Di ruangan ini. Ngeri rubuh cuy. Dan. Kalian bisa lihat ya. Pengait. Ya si pemilik sudah meninggal. Dan hanya. Menyisahkan tiga orang anaknya. Yang saat ini. Masih ada di Indonesia. Hanya dua orang. Yang satu orangnya sudah pindah ke Amerika. Ya. Gokil. Dan jujur ya. Gue eksplor disini. Kayak ngetengar suara teriakan barusan. Ya gue eksplor disini. Awalnya beda banget cuy. Ngeri gue. Wow. Dan gue gak berani untuk naik ke atas. Karena tangganya sudah mulai. Karatan gue ngeri. Celaka. Wow. Jujur ya. Demi apapun. Gue. Mulai merasa. Dek-dekan disini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke. Mungkin itu dari tadi suara angin ya. Ya kan. Karena udah mulai. Kropos. Atapnya. Jadi mungkin ketika ada pergerakan. Angin. Akhirnya menimbulkan suara dari gesekan. Seng dan besi. Ya tangganya juga kalian bisa lihat. Ini sudah rapuh. Ya kan. Gue ngeri banget. Astagfirullahaladzim. Kaget gue. Ya gue ngeri banget. Untuk naik ke atas tangga. Takut jatuh. Karena tangganya sudah kropos gitu. Dan dilarang ngerokok. Iya tentunya. Kalau ini masih aktif. Gak boleh ngerokok disini. Bisa-bisa kebakar nanti di pabrik. Dan ruang produksinya tuh ngeblong gini aja ya cuy. Iya kan. Mesin-mesinnya sudah tidak ada. Hanya menyisakan limbah-limbah yang sudah tidak terpakai. Oke teman-teman. Kita waktunya eksplor ke lantai dua. Ruangan kantor. Ruang produksinya. Hanya ngeblong gini aja dari dua gedung. Gue udah lihat gedung yang pertama dan yang kedua saat ini gue berdiri. Itu hanya ngeblong tidak meninggalkan sisa-sisa pabrik. Hanya meninggalkan limbah-limbah seperti karung yang di atas ini. Iya kan. Oke lah kita langsung aja eksplor ke ruang kantornya. Bagian lantai dua. Dan ruangan itu adalah ruangan dari pemilik pabrik ini yang sudah meninggal teman-teman. Kita langsung eksplor aja. Let's go. Oke kita sekarang menuju ke kantor lantai duanya. Dimana lantai dua tersebut ada satu ruangan khusus milik dari pemilik pabrik ini cuy. Yang sudah meninggal. Dan jujur ya demi apapun ketika gue eksplor di pabrik ini gue tuh kayak ngerasa perasaan kagak nyaman gitu. Kalian paham gak sih? Ketika kalian menginjakan kaki di suatu tempat dan kalian seperti tidak nyaman. Nah seperti itulah perasaan gue saat ini. Ih gue dibikin kayak gak nyaman. Oleh suasana yang ada disini teman-teman. Gokil. Dan masih banyak banget sih sampah-sampah kayak gini nih yang udah gak kepake. Astagfirullah. Kalian denger gak sih cuy? Dari tadi tuh gue sering banget kayak ngedenger suara. Kalian denger gak barusan? Oke lah. Abaikan mungkin itu suara angin. Dilarang masuk tanpa izin. Oke. Dan... Jujur aja. Menurut gue disini juga serem banget. Disitu juga masih ada satu buah telpon. Oke. Kita sekarang maju ke atas. Astagfirullahaladzim. Wah. Kaget gue. Ada gama gici. Atau gama bunta. Kodok. Oke. Kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kalian harus liat. Akses jalannya. Sulit. Itu private. Dilarang masuk. Setelah. Keget gue. Astagfirullahaladzim. Bunga ripaku udah. Assalamualaikum. Ada satu buah kursi yang sudah. Menghadap ke pintu. Anjir kaget gue. Astagfirullahaladzim. 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 Anjir kaget gue. Pintunya. Oh ternyata. Engselnya. Per gitu cuy. Jadi. Kalo kita tarik Ini memang begitu Otomatis karena ada Caget gue Nanti ada satu buah kursi Kukil Ini gue gak tau apaan Gue penasaran Wah tangan gue berdebu Oke Gue gak paham itu buku apa Assalamualaikum Aduh nyamuk nyamuk Ini lagi Banyak banget berkas-berkas yang ditinggalin Cui Kukil Ada amplop Oke Astagfirullah Tapi Gue di ruangan ini Kok badan gue merasa kayak melayang ya Iya dan pengap banget juga awalnya disini Wah kacau Ada satu ruangan lagi Disana Tapi sebelum itu Gue penasaran sama kotak ini Oke Ini berkas-berkas Assalamualaikum Assalamualaikum Dan ada langkah Gue gak tau ini kucing bukan ya Ini kayak langkah kucing Wow dan ada Patung eh patung atau apa ini Ajar serem banget cuy Kok kucing Ini patung apaan ya Aduh ya Udah deh Gitu aja deh Gak berani gue Biasa-biasa Astagfirullah Eh Kok ada pakaian dalem Anjir Ada pakaian dalem cuy Kayaknya vlog gue Sampai sini aja deh Gue udah mulai gak nyaman disini cuy Iya Kayaknya vlog gue sampe sini aja temen-temen Oke temen-temen Kayaknya vlog gue sampe sini aja Karena gue sudah mulai lelah Letih Lesu Dan lumlay Ditambah juga muka gue Sudah mulai Bermandikan air keringat Iya udah mulai becek muka gue Iya cantik juga By the way temen-temen Thank you ya Sudah mampir ke channel gue Dan juga nonton video ini Sampai habis Dan juga Jangan lupa dukung terus channel gue Supaya berkembang Gue juga Dan channel ini selalu bisa menghibur kalian Dengan video-video selanjutnya Dengan cara pencet tombol Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Akhir kata dari gue Irvan Jayani Di Jepang Bersama Geisha Atau gak bukan Di Tanggerang Jangan lupa bahagia cuy Arigatou go saimasa Traus pisan Jangan lupa bahagia cuy D McN merah Jangan lupa bahagia cuy Jangan lupa bahagia cuy Jangan lupa bahagia cuy